selamat menikmati emas hari ini berapa mutu 930 ada kenaikan berarti dari sebelumnya saran 40.000 lah kemarin 89 kalau kisaran 800 nah kalau pas naiknya ini banyak lah yang menjual ada jualan paling stabil jalan tapi kalau misal obuk si dini itu nungkarnya seminggu yang lalu kayak kisaran 800 eh 880 lah terus tuh pas yang saat ini naik 930 itu tuh berarti naik jawabnya menungkarnya atau ada yang kayak biasanya kan kalau antem tuh ada buyback kayak itu nah kalau nya antem kan biasanya ada buyback loh nah kalau nya emas perhiasan 99 ini pengadalah juga kayak potongan kayak itu potongannya 25.000 per gram 25.000 per gram berarti lah berarti kalau misalnya naiknya tuh sudah parak 50.000 tetap untung si dini nya 25 lah iya misalnya sekarang 930 dipotong 25.000 tapi 25.000 tuh berlaku kayak misalnya menjualnya bulan kena tetap 25.000 ya biasanya kalau emas perhiasan ini lebih rekomendasi tuh disimpan berapa lawas biasanya kalau hanya hendak tidak untungnya tuh seminggu sampai sebulan dua bulan kali terbatas kalau nya tiap tahun pasti naik pasti naik juga lah harganya kalau tahun tadi tuh peng kisaran berapa kemarin tuh 965 965 lah berarti hari ini harga emas 930 masih lah naiknya tuh hanya dalam minggu ini kan tuh sudah dari minggu tadi minggu-minggu ini aja lah nah oke nah kita lihat nah nih jadi beliau ini ada kalung ini buah kalung lah kalau nya kalung ini biasanya dari graman berapa jepian ada jualan baru 5 gram sampai ke atas 5 gram sampai ke atas lah kalau yang 5, 10, 15 sampai ke atas tapi kalau misalnya kalung kayak ukuran 3 gram ada jualan bu yang ada tanpa tanpa kan tanpa buah kalung kalau 99 paling kecil 5 gram 5 gram lah kalau antik antik paling kecil setengah gram setengah gram itu kalau setengah gram tugasannya jadi kalau misalnya di pasar kalindo ada di toko Arapam nih posisinya di bagian depan itu ada kalung ada gelang ada cincin juga mungkin itu dulu liputan saya hari ini terima kasih banyak assalamualaikum Terima kasih.